. Video jambret bermotor terekam CCTV, menjambret kalung seorang emak-emak yang hendak naik mobil mikrolet, viral di media sosial sejak Minggu Siang, 14 Agustus 2022. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun Instagram, pelaku terlihat beraksi sendirian, mengenakan helm warna merah, berkaus oblong warna putih, bercelana pendek, dan mengendarai motor jenis metik warna merah. Pada detik-detik pertama video itu, pelaku seperti hendak mengincar korbannya. Pasalnya, ia tampak menghentikan motornya dengan posisi melawan arah, tepat di depan mobil mikrolet yang menepi di bahu jalan tersebut. Di area itu, pelaku mengintai emak-emak yang mengantri untuk menaiki mobil mikrolet warna kuning tersebut. Pelaku mulai melajukan motornya perlahan, mendekati salah seorang emak-emak berpakaian busana muslimah warna ungu, yang berdiri mengantri paling akhir di depan pintu mikrolet. Pelaku kemudian menarik kalung dengan sekali hentakan, hingga membuat tubuh sang emak-emak itu berputar ke belakang. Pelaku langsung kabur mengeber kencang-kencang motornya melawan arus jalan tersebut. Penelusuran Tribun Jatim.com, insiden tersebut terjadi di depan sebuah toko kelontong beralamat Jalan Sidotopolor, Pegirian Semampir Surabaya, pada Jumat, 12 Agustus 2022. Korban bernama Nur Hayati, 52 tahun, warga Karang Tembok Semampir Surabaya. Insiden penjamretan yang terjadi sekitar pukul 16.50 waktu setempat itu, dialami oleh korban seusai menghadiri hajatan pernikahan. Lokasi hajatan tersebut, hanya berjarak 200 meter dari lokasi kejadian insiden penjamretan. Menurut adik korban bernama Saiful Bahri, 21 tahun, insiden tersebut terjadi saat kakaknya sedang mengantri menaiki mobil mikrolet sewaan keluarganya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami kerugian sekitar puluhan juta rupiah. Pasalnya, ungkap Saiful, kalung beserta pernak pernik milik kakaknya itu, diperkirakan seberat 30 gram, dengan nilai 21 juta rupiah. Dan akibat insiden kriminalitas tersebut, juga menyebabkan korban shock. Mengenai upaya pelaporan hukum atas insiden tersebut, Saiful mengatakan, pihaknya belum melaporkan insiden kriminalitas tersebut ke kepolisian setempat, karena menunggu pemulihan psikis korban yang masih trauma. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!